Halo sobat nih, kita gas lagi dah Putra Dewanya, part keberapa ini, part kesekian, ya kita gas lagi dah Putra Dewanya, dan seperti biasa tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like, komen aja terserah, komen yang banyak pokoknya komen lah, satu orang komen dua kayak komen tiga, terserah, terserah, yang penting banyak komen, ya langsung aja kita gas ke Putra Dewanya, yang mau kasih gua kopi bisa lah baca di deskripsi ya, biar dibacain, besok dibacain oke, langsung aja kita gas ke mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Gingshu dia mengambil lengan dari Pangeran Lin yang memang terus-terusan aja memberikan sebuah provokasi yang sungguh sangat menyebalkan, membuat Gingshu dia mengambil lengannya dan itu jelas, membuat Gingshu harus berhadapan dengan orang tua ini, yang tidak terima lengan dari Putra Dewanya diambil oleh Gingshu tepat di depannya, tapi ketika orang tua ini dia ingin menghadapi Gingshu, disini Gingshu dia berujur kau, hei, berhenti lah, apakah kau berani menyentuh Putra Dewa ini, ucap dari Gingshu dan Jika, kau masih berani melakukannya, hah, kau bener-bener akan hancur, walaupun saat ini leluhur dari sektiku tidak ada, tapi apakah kau pikir ayahku, King Van Tian tidak berani menghabisi seluruh kerajaanmu, ucap dari Gingshu mengancam orang tua ini, dan dia pun tahu kalau orang tua dari Gingshu adalah King Van Tian, orang yang sangat luar biasa, yang membuat orang tua ini, dia pun tahu, dia tidak mungkin dapat berbuat macam-macam, dan itu jelas, membuat Gingshu dia pun tahu kalau orang tua ini, dia tidak berani, dan itu adalah hal yang cukup membuat orang tua ini, dia langsung ke-recep, dan dia juga meminta maaf kepada Gingshu, telah apa yang coba dia lakukan, maafkan aku Putra Dewa 18, tolong ampuni diriku, ucap dari orang tua itu yang membuat Gingshu dia berujur, ya, aku akan memaafkan dirimu, tapi, bagaimana caranya kau dapat menghapus dosa ini, ucap dari Gingshu yang meminta sebuah kompensasi, dan itu membuat orang tua ini, dia berujur, ya, baru-baru ini, di lantai lima dari gua neraka ini, kami telah mendapatkan Giyok Gajah Naga yang baru, dan aku akan memberikannya kepada dirimu, Putra Dewa, ucap dari orang tua ini, dan apa yang di ucapkan oleh bapaknya, membuat Buja tanggal ini, dia pun tidak terima, ayah, kau tidak boleh memberikannya, diam, ucap dari Pak Tua itu yang membentak putranya, di mana dia juga berujur, ah, Putra Dewa 18, hanya inilah yang dapat kami berikan, tapi, Giyok itu masih ada di lantai lima, dan jika kau ingin mengambilnya, silahkan kau ambillah sendiri, ucap dari orang tua itu yang membuat Gingshu dia berujur, ya, aku akan mengambilnya, dan akan aku ampuni kalian untuk kali ini, dan sekarang, ayo, kita pergi, play and go, ucap dari Gingshu meninggalkan orang-orang ini, dan untuk mereka, dilakukan, diperlakukan seperti ini, membuat pangeran ini tentunya dia tidak terima, bagaimana bisa, mereka membiarkan Gingshu begitu saja, setelah Gingshu mengambil lengannya ini, bahkan memberikan sebuah kompensasi gila, tapi orang tua ini, dia pun mengatakan kalau dia tidak mungkin dapat melakukan apapun, karena Gingshu sungguh sangat mengerikan, dan jika aku tidak memberikannya Giyok itu, apakah kau pikir dia akan mau masuk ke dalam buah neraka di lantai 18, ah, pangeran, dan untuk dirimu, kau berada di generasi yang sama dengan dia, dan kau benar-benar hancur dengan dirinya, nah, itu hanya membuat kau hanya dapat menyalahkan dirimu sendiri, karena kau tidak terampil, ucap dari orang tua ini yang menyalahkan puterannya, yang memang tidak dapat bersaing dengan Gingshu, dan untuk orang tua ini, dia juga mengatakan, kalau dia tidak mungkin dapat menghabisi Gingshu baik secara langsung, dihadapan semua orang, karena sejatinya, ah, aku takut kalau sektinya, asek Teihua benar-benar akan ngamuk, begitu juga dengan bapaknya, yaitu kan Fankin Fantian. Dan jika dia menghancurkan kita, dia dapat melakukannya dengan sangat mudah, ucap dari orang tua ini yang membuat puterannya benar-benar kesal, karena jika Gingshu dia mendapatkan Giyok itu lagi, tentunya itu akan membuat Gingshu semakin lebih kuat, dan tentunya itu akan semakin sulit bagi mereka untuk dapat menghabisi Gingshu. Tapi disini, pak tua ini dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena memang saat ini di lantai 18, Gingshu dia telah ditunggu oleh seseorang, seorang pria yang akan membalaskannya, membalaskan dendam dari kakaknya, yang telah dihabisi oleh Gingshu beberapa waktu lalu. Dan dia benar-benar akan menghabisi Gingshu, ya ucap dari orang tua ini, ya mendengar itu semua tentunya membuat Pangeran Lin, dia pun senang, dan dia benar-benar ingin membuat Gingshu benar-benar bakal tamat, ya aku ingin menghancurkannya. Ucap dari orang ini, ya Pangeran Lin ini yang berencana untuk menjebak Gingshu di bawah sana. Sedangkan untuk Gingshu sendiri saat ini, buh, dia pun turun ke dalam gua neraka. Dan di tempat inilah Gingshu dia pun tahu kalau di tempat ini banyak sekali roh-roh jahat. Tapi untuk mereka, ataupun untuk Gingshu, hal ini tidaklah berarti karena memang dengan satu tepukan kecil, buh, roh itu langsung tumbang. Ha, sungguh sekali lemah, ucap dari Gingshu. Dan untuk Pelayan Go, dia pun mengatakan kalau sejatinya yang seperti ini tidak mungkin berpengaruh untuk mereka. Karena sejatinya yang masih ada di lantai-lantai awal ini masih biasa aja, tapi tidak dengan lantai 4 ke bawah, itu cukup berbahaya, ucap dari Pelayan Go. Ya, aku mengerti, ucap dari Gingshu dan ayo kita turun ke lapisan lebih dalam, ucap dari Gingshu dan ayo kita selamatkan keluarga mu. Sedangkan di sisi lainnya, di lantai terdalam saat ini, Keluarga dari Pelayan Go benar-benar mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan dari para penjaga. Mereka meminta orang-orang yang bekerja di tempat ini untuk terus bekerja tanpa kenal lelah. Bahkan saat ini ketika mereka terjatuh, mereka mendapatkan sebuah hukuman yang benar-benar, uff, menyakitkan untuk mereka. Dan ini adalah hal yang benar-benar, uff, jahatlah pokoknya. Mereka semua, para penjaga yang ada di tempat ini, mereka semua jahat. Mereka tidak peduli dengan para pekerja yang mau tidak mau harus bekerja terus. Walaupun mereka juga sedang terukah. Ya, para penjaga ini sungguh sangat jahat. Dan mereka tidak segan memberikan sebuah hukuman-hukuman yang tidak masuk akal. Akan di sini ketika seorang pekerja mencoba untuk protes di sini, seorang penjaga dia juga tidak segan-segan untuk menghabisinya. Dan ketika seorang penjaga akan menghabisi seorang pekerja di sini, Penjaga itu dihajar dengan sangat telak. Dan yang melakukannya itu jelas adalah King Xiu yang datang tepat waktu bersama dengan pelayan Gou. Dan melihat ini semua jelas membuat mereka berdua sungguh sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh para penjaga. Dan ternyata mereka, para pekerja yang akan dihabisi itu adalah keluarga dari pelayan Gou. Dan itu jelas membuat pelayan Gou benar-benar kesal dan dia murka. Namun untuk mereka, orang-orang ini mereka pun sungguh sangat beruntung dan mereka pun sungguh sangat senang dan merasa kalau mereka ini benar-benar telah diselamatkan oleh saudaranya itu. Sedangkan untuk King Xiu tentunya dia menjadi target bagi para penjaga yang benar-benar telah kesal setelah mereka diganggu oleh King Xiu. Dan itu membuat gini mereka, King Xiu, akan dihabisi oleh para penjaga yang ada di tempat ini. Namun untuk King Xiu, dia pun tidak peduli dengan itu semua. Nah, memang para penjaga ini mereka tidak ada gunanya dihadapan King Xiu karena dengan satu gerakan saja di sini King Xiu dengan sangat mudah dia pun menjatuhkan para penjaga. Dan melihat King Xiu yang berani melawan para penjaga tentunya membuat para penjaga mereka pun kesal dan mereka berniat langsung menghabisi King Xiu tidak lagi menghukumnya. Dan untuk King Xiu, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dengan tekanannya saja di sini King Xiu dia dapat membuat para penjaga mereka semua langsung berlutut. Dan itu jelas membuat mereka pun bertanya tentang siapa orang ini. Tapi di sini King Xiu dia berujar, ya kalian semua tidak perlu tahu siapa aku. Ucap dari King Xiu. Namun untuk pelayan Go ketika dia bertanya kepada keluarganya di mana keluarga besarnya yang lainnya. Di sini, patwa ini dia pun mengatakan kalau sejati-jati seluruh anggota keluarganya yang lainnya mereka semua telah dihabisi oleh para penjaga. Yang membuat pelayan Go dia pun syok mendengar itu semua. Dan untuk para penjaga, mereka pun tidak peduli dengan itu semua. Dan mereka pun bertanya siapa yang berani-beraninya melakukan hal ini kepada mereka. Dan kau benar-benar akan membayar. Ucap dari para penjaga. Tapi untuk King Xiu, dia berujar. Hah, pelayan Go. Uruslah mereka sendiri. Berikanlah mereka sebuah pelajaran karena mereka berani menghancurkan keluarganmu. Ucap dari King Xiu yang membuat kini pelayan Go. Ini dia langsung mengeluarkan item miliknya. Dan dia langsung memberikan hukuman kepada orang-orang ini. Selas, pelayan Go. Nah benar, dia membalaskan itu semua dengan tangannya sendiri. Melihat seorang penjaga dihabisi seperti ini. Membuat rekan-rekannya mereka pun tidak terima dengan itu semua. Dan mereka mengaku kalau mereka adalah penjaga pribadi milik Kaiser. Tapi untuk pelayan Go, dia tidak peduli dengan itu semua. Dan dia langsung membalaskan ini semua. Menghabisi mereka satu persatu. Kau, ini adalah pusat dari kerajaan kami. Dan raja akan menghabisi kalian. Ucap dari orang ini. Tapi untuk King Xiu, raja, kaisar. Baiklah, akan aku berikan kau sebuah kesempatan. Sekarang cepat hubungilah kaisarmu itu. Ucap dari King Xiu. Mendingan itu semua. Membuat penjaga ini dia pun langsung mengeluarkan token miliknya. Dan dia mencoba untuk komunikasi dengan rajanya. Yang mulia, aku adalah pimpinan dari penjaga Lantai 5. Dan ada seseorang yang harus aku laporkan. Huh, dengar itu semua membuat pisar. Dia pun bertanya, ya apa masalahnya? Di sini penjaga dia pun melaporkan kalau ada seorang pria yang membuat masalah. Tapi di sini, huh, siapa itu? Tanya dari kaisar. Ya, di sini King Xiu dia pun langsung mendekati penjaga itu. Dan dia juga berujar, ya ini aku. Putra dan Dewa 18. Ucap dari King Xiu. Yang membuat penjaga ini dia pun kesah. Yang mulia, dia sungguh sangat sombong dan arogan. Huh, tapi patua itu dia berujar. Diam kau, lancang sekali. Kau harus dihukum karena kau berani bersikap kasar kepada Tuan Muda Putra Dewa 18. Ucap dari kaisar yang membuat penjaga itu dia pun bingung. Di mana kaisar dia juga berujar. Ah, Putra Dewa 18. Maaf atas tindakan yang tidak benar dari para penjaga kami. Dan kau terserah. Mau kau apain mereka? Ucap dari kaisar yang kini, buf. Dia menghancurkan token itu sanggung kesalnya. Dan untuk para penjaga, mereka pun sungguh sangat frustasi ketika mereka dibuang oleh kaisar. Seperti itu dan jelas membuat mereka pun benar-benar shock. Dan mereka juga tahu kalau hidup mereka benar-benar akan kacau. Maka dari itulah mereka cuma dapat berlutut dan memohon. Ampun. Abi untuk Kingsu dia tidak peduli dengan itu semua. Huh, dibiarkan dibuang seperti itu aja. Membuat para penjaga mereka pun kesal. Dan mereka juga tahu kalau mereka benar-benar bakal tamat. Maka dari itulah mereka pun memutuskan untuk menghadapi Kingsu aja. Daripada mereka harus pasrah begitu aja. Tapi untuk Kingsu, dia dengan sangat mudah. Puh, menghancurkan para penjaga. Dan dia membiarkan pelayan Ngo untuk melakukan aksinya. Menghabisi mereka semua, membawaskan semua dendamnya. Dan dengan sangat mudah pelayan Ngo, dia menghabisi para penjaga. Dan untuk anggota keluarga dari pelayan Ngo, mereka pun sungguh sangat senang. Karena mereka dapat diselamatkan seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini pangeran Lin dia pun kesal dengan ayahnya. Yang tidak mau mengambil sebuah tindakan. Dan membiarkan para penjaga benar-benar seperti ini dihancurkan. Dan itu benar-benar ayah. Bukankah ini akan memukul wajahmu? Dan jika kau membiarkannya, ini benar-benar akan membuat nama kekaisaran kita benar-benar rusak. Ucap dari pangeran Lin. Tapi kaisar ini dia berujar, diam kau. Cukup. Dengan karakter yang dimiliki oleh Putra Dewa 18. Dan jika kita ingin menghentikannya, apakah kau pikir kita dapat melakukannya? Tidak. Dan sekarang yang paling penting adalah membuat dia masuk ke area yang lebih dalam lagi. Dan biarkanlah dia masuk ke dalam permainan kita. Dan dengan cara begitu, kita dapat menghentikannya Putra Dewa 18. Ucap dari Pak Tua ini. Ya, aku mengerti ayah. Ucap dari pangeran Lin yang terus-terus aja menyebalkan juga. Sedangkan untuk Kingshu sendiri, saat ini dia terus kembali turun lebih dalam lagi. Dan kali ini, ketika dia jauh turun lebih dalam lagi. Dia melihat orang-orang yang ada di tempat ini. Mereka semua dimasukkan oleh para penjaga menuju sebuah pintu aneh. Yang membuat Kingshu dia pun bingung tentang pintu apa itu. Namun di sini, pintu itu benar-benar memancerkan energi yang kacau. Energi yang cukup meluap-luap. Dan sepertinya itu adalah energi jahat. Dan di sini Kingshu dia juga dapat melihat para penjaga mereka. Tidak segan-segan mendorong menghabisi orang-orang yang ada di tempat ini. Jika mereka tidak mau masuk ke dalam pintu aneh itu. Dan tak lama setelahnya Kingshu dia pun datang mendekati mereka. Dan melihat Kingshu datang tentunya. Membuat mereka pun bertanya, Hei kau siapa? Ucap dari penjaga. Tapi di sini Kingshu tanpa banyak bicara. Dia pun langsung bang! Menghajar para penjaga. Di mana Kingshu dia juga bertanya, Di mana Giyok gajah itu? Huh! Mendingan itu semua. Membuat para penjaga mereka pun tidak mungkin dapat membiarkannya. Tapi di sini Kingshu dia pun langsung habisi penjaga itu. Dan dia juga berujak. Sekarang katakan, Di mana Giyok itu? Apa? Itu masih ada di dalam ruang-ruang jiwa. Ucap dari para penjaga. Yang membuat Kingshu dia tahu kalau sepertinya Giyok itu masih ada di dalam sana. Huh! Baiklah, aku mengerti. Di sini Kingshu dia pun juga meminta para penjaga untuk mengambilnya. Tapi di sini para penjaga tidak mungkin dapat melakukannya. Karena memang di dalam sana adalah sebuah ruang jiwa kekosongan. Yaitu jika orang yang masuk ke dalam sana, Maka jiwa mereka akan lenyap. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Dan untuk mengambilnya adalah dengan cara memasukkan jiwa-jiwa kehidupan di dalam tempat itu. Untuk membuat ruang itu menjadi lebih tenang. Huh! Tidak heran kekaisaran ini merekrut banyak sekali warga sipil untuk bekerja di tempat ini. Dan ternyata Giyok itu penuh dengan orang-orang yang tidak bersalah. Ucap dari Kingshu. Namun di sini Kingshu dia juga mendengar ada seseorang yang datang yang menujar. Hey! Siapa yang berani-berani datang membuat masalah di tempat ini? Ucap dari seorang pria tua yang baru saja datang. Dan melihat orang itu datang. Di sini para penjaga mereka pun meminta tolong. Tolong tetua Wang Song. Tolong! Ucap dari para penjaga. Huh! Lihat Kingshu ada di depannya ini. Membuat orang tua ini dia pun tahu kalau orang yang ada di depannya cukup kuat. Dan dia bertujar. Hey! Apakah kau adalah putra dewa delapan belas? Ucap dari orang tua itu. Hah! Dan apa yang ada di dalam sana ternyata dipantau juga oleh Kalister dan juga Pangeran Lin. Melalui sebuah proyeksi aneh. Dan mereka pun dapat melihat kalau saat ini Kingshu dia berhadapan dengan orang yang memang sudah dia siapkan. Ya akhirnya. Wang Song dia keluar. Cepat ayo habis dia. Ucap dari mereka. Dan untuk Kingshu. Huh! Ya langsung mengeluarkan tone karakter miliknya. Dan dengan menggunakan token ini di sini Kingshu dia dapat langsung menekan orang tua. Ini. Bum! Orang tua itu langsung tertekan seperti ini. Yang membuat orang tua itu dia pun bingung. Bagaimana bisa dia tiba-tiba aja ditekan seperti ini. Huh! Apa ini sebenarnya? Ujiam dari orang tua itu. Dan untuk Kingshu. Ya. Sistem sebenarnya memberitahukan kepada diriku. Kalau tone karakter ini memiliki sebuah efek untuk dapat menekan roh jahat. Dan sepertinya. Hah! Wang Song dia telah mengkultivasikan teknik roh jahat. Hah! Jadi tone karakter ini dapat menekan dirinya. Ucap dari Kingshu. Dan untuk orang tua itu dia pun memohon kepada Kingshu untuk dapat dilepaskan. Hah! Betulah Dewa 18. Tolong lepaskan aku. Dan aku tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Kingshu. Hah! Dia tidak peduli dengan itu semua. Di mana juga. Di sini Kingshu dia pun mendengar. Kalau saudaranya pelayan goh dia memohon kepada Kingshu. Untuk tidak membiarkan orang itu. Karena orang itu adalah orang yang jahat. Ya. Aku mengerti. Sambut dari Kingshu yang kini dia pun BOOM! Mengeprek orang itu. Dan untuk Wang Song. Setelah dia digeprek. Tentunya dia pun kusah. Dan dia kini WAH! Langsung melepaskan semua kekuatan miliknya. Dan dia ingin menghabisi Kingshu dengan teknik api miliknya. Dan dia mencoba untuk dapat menghajar Kingshu dengan teknik api miliknya itu. Yang merupakan teknik terakhir miliknya. Dan untuk Kingshu. Dia pun tahu kalau ini semua tidak ada gunanya. Karena memang. Aku memiliki tabu supreme. Buat ucap dari Kingshu yang membuat kini BOOM! Ketika serangan orang tua itu menghajar Kingshu. Hal itu tidaklah berguna. Karena memang dengan teknik inilah. Kingshu dia dapat menahan ini semua. Apa? Bukankah ini adalah teknik tabu supreme. Buat yang legendar sih itu. Aku telah mencari ini selama 50 tahun. Dan aku tidak pernah menemukannya. Ucap dari orang ini yang tidak terima. Bagaimana bisa Kingshu mendapatkan ini semua. Tapi untuk Kingshu. Diamlah. Kau terlalu banyak omong kosong. Dan sekarang tamatlah kau. Ucap dari Kingshu. Menghancurkan orang tua itu. Huh. Melihat hal itu tentunya mengejutkan bagi mereka. Mereka pun tidak menyangka kalau Putra Dewa 18 dapat melakukan hal gila seperti ini. Dan itu jelas. Membuat mereka pun bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka pun berpikir apakah mereka benar-benar tidak dapat menghancurkan Kingshu. Tapi disini orang tua ini dia pun berujian untuk tidak perlu khawatir. Karena sejatinya jika Kingshu dia ingin mendapatkan giyok itu. Tentunya dia harus memasuki sebuah ruang yang disebut sebagai ruang jiwa kekosongan. Dan untuk dapat melakukannya tentu harus menggunakan banyak jiwa. Huh. Mendinger hal itu membuat Pangeran Lin dia pun berpikir apakah Kingshu dia memiliki banyak jiwa fana. Tapi disini orang tua ini dia pun mengatakan kalau sejatinya hal itu tidak mungkin terjadi. Karena sejatinya. Master dari Sekte Yuhua dia dikenal sebagai orang yang cukup bijak. Dia adalah seorang immortal yang baik dan tidak mungkin dia akan membiarkan murid-muridnya mengambil jiwa milik orang lain. Dan itu adalah hal yang sangat memalukan bagi Sekte Yuhua. Dan hal itu tidak mungkin dapat terjadi ujab dari orang tua ini. Sedangkan untuk Kisu sendiri saat ini di hadapan sebuah pintu. Dia pun berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa. Dia mendapatkan giyok yang ada di dalam sana. Dan ketika Kingshu dia ingin memasuki tempat itu. Disini dia pun dihentikan oleh saundaran dari Playa Ninggu. Untuk tidak masuk ke dalam sana. Karena sejatinya jika seseorang masuk ke dalam sana maka jiwa mereka benar-benar akan dilahap. Dan itu jelas adalah hal yang cukup mengerikan. Dan untuk Kingshu dia pun berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Makin dari itulah dia pun juga bingung apakah dia akan masuk ke dalam sana. Tapi disini Kingshu dia pun ketika melirik ke arah lainnya. Dia melihat para penjaga dan dia pun berniat untuk menjadikan para penjaga sebagai umpannya. Tapi para penjaga yang dilirik seperti ini mereka pun takut. Dan mereka meminta kepada Kingshu untuk membuat orang-orang ini aja yang melakukan itu semua. Karena mereka semua hanyalah para pekerja. Dan untuk para pekerja tentunya mereka pun takut kalau mereka akan dijadikan sebagai umpan. Tapi untuk Kingshu dia pun mengatakan kalau dia tidak mungkin akan melakukan hal itu. Karena sejatinya disini Kingshu dia justru akan membuat para penjaga inilah yang akan bekerja sebagai umpan. Dan tentunya apa yang diicipkan oleh Kingshu membuat mereka pun semua langsung shock. Bagaimana bisa Kingshu menjadikan mereka sebagai umpan. Namun untuk Kingshu dia pun meminta kepada Playa Ninggu untuk melempar mereka semua. Bahkan para penjaga untuk masuk ke dalam sana. Namun apa yang akan dilakukan oleh Kingshu dapat dilihat oleh mereka. Yaitu Panginali dan juga Kaisar. Dimana mereka pun mengatakan kalau sejatinya ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itulah disini Kaisar dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Karena memang dengan sebuah kristal kecil yang ada di lengannya ketika dia menghancurkannya disini. Para penjaga mereka semua langsung tumbang. Dan ini adalah hal yang cukup membingungkan. Dan ini sepertinya mereka juga tahu kalau ini adalah ulah dari Kaisar. Maka dari itulah mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi untuk Kingshu dia pun mengucapkan untuk tidak perlu khawatir. Karena dialah yang akan masuk sendiri ke dalam sana. Ucap dari Kingshu. Dan benar saja tidak lama kemudian Kingshu dia pun memasuki ruang jiwa itu. Dan ketika dia memasukinya dia pun tentunya. Dipantau oleh mereka dan mereka pun sungguh sangat senang. Ketika mereka melihat Kingshu masuk ke dalam ruang itu. Ya. Betulah Dewa 18. Kau benar-benar sombong. Kau mengantarkan dirimu sendiri. Ucap dari mereka. Tapi disini untuk orang tua ini. Dia pun tentunya juga benar-benar senang. Karena sejatinya di dalam ruang itu sungguh sangat tidak terbatas. Dan tidak ada pernah seorang pun yang dapat kembali. Ucap dari orang tua. Ini udah disini adalah. Magam dari Putra Dewa 18. Ucap dari mereka. Sedangkan untuk Kingshu sendiri saat ini. Ketika dia memasuki ruang ini. Dia pun merasakan ada suasana yang cukup familiar. Dan dimana Kingshu dia merasakan kalau ini sepertinya adalah sebuah tempat yang sungguh sangat aneh. Dan ini adalah sebuah neraka. Pikir dari Kingshu. Tapi disini Kingshu ketika dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Dan kemana dia harus pergi. Disini ternyata ada yang keluar dari dalam tubuhnya. Dan itu adalah sebuah penanda lokasi. Yang membuat Kingshu dia pun tahu. Ya. Kau tahu benda ini. Ini adalah penanda lokasi neraka. Ucap dari Kingshu. Dan untuk benda kecil itu. Dia pun gini melesat. Dan itu membuat Kingshu dia. Tak memutuskan untuk mengikuti kemana benda itu pergi. Maka dari itulah beberapa saat kemudian. Kini Kingshu dia pun dituntun menuju sebuah tempat. Dan ternyata. Tempat yang dituju oleh Kingshu adalah sebuah altar. Yang terdapat sebuah giyok di atasnya. Dan itu adalah giyok naga. Yang tentunya memang dicari oleh Kingshu. Wow luar biasa. Selain itu juga. Disini Kingshu dia pun dapat kembali melihat sebuah jalan kaisar. Dan itu adalah hal yang cukup mengejutkan. Tapi sebelum memasuki tempat itu. Disini Kingshu tentunya dia harus mengamankan dulu giyok naga ini. Wow. Akhirnya tanpa diduga aku bisa menemukan tempat ini juga. Dan ini giyok ini juga. Ucap dari Kingshu. Namun disini Kingshu dia pun sebelumnya juga bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Dan sepertinya ya aku hanya dapat melewati jalan kaisar ini. Ucap dari Kingshu. Dan aku tidak tahu apakah orang tua itu masih memancing di dalam sana. Pikir dari Kingshu. Maka dari itulah kini Kingshu dia pun kembali. Memasuki jalan kaisar ini. Dan ketika dia menjalan jahit tempat ini. Dia pun merasakan kalau jalan kaisar di tempat ini sungguh cukup berbeda. Karena penuh dengan energi-energi jahat. Tapi disini Kingshu tetap tidak peduli dan tetap memasuki jalan ini. Dan tak lama setelahnya. Kini setelah beberapa saat. Kini Kingshu dia pun kembali bertemu dengan sebuah batu besar. Yang menghalangi sebuah jalan. Dan ini adalah batu yang sebelumnya pernah dia lihat juga. Hei aku bertemu dengan batu ini lagi kah? Namun disini Kingshu dia juga melihat kalau ternyata di batu ini terdapat namanya lagi. Dan kali ini Kingshu dia ada di peringkat 15. Padahal sebetulnya dia ada di peringkat 16. Benarkah? Lagi pelak peringkat ini untuk apa ya? Pikir dari Kingshu. Dan setelah melewati tempat ini Kingshu dia pun kembali berjalan. Dan kembali bertemu dengan sosok yang tidak asing bagi dirinya. Yaitu ya petua ini yang lagi-lagi lagi mancing. Dan itu membuat Kingshu dia pun langsung menyapanya. Hei senior. Huh. Mendengar ada seseorang yang datang membuat orang tua ini. Dia pun menoleh. Dan ketika dia melihat ternyata lah. Ini lagi si bocah ini lagi. Dan untuk Kingshu dia pun merujuk. Hei senior. Aku tidak menyangka kalau kita dapat bertemu secepat ini lagi senior. Ucap dari Kingshu yang membuat orang tua ini. Dia pun juga bingung lah. Bagaimana bisa dia bertemu lagi dengan bocah tengil ini? Hei kenapa aku ada disini lagi bocah? Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Kingshu ya. Nantunya dia mencoba mendekati orang tua itu. Dan berbincang-bincang sedikit. Namun untuk Kingshu yang saat ini kembali memasuki jalan kaisar. Dia pun bertanya kepada orang tua itu. Apakah jalan kaisar ini sama seperti jalan kaisar yang sebelumnya? Tapi orang tua ini dia pun mengatakan kalau hal itu tidaklah mungkin. Karena sejatinya jalan kaisar itu terdapat 9 jalan kaisar. 9 jalan yang berbeda. Yang membuat Kingshu dia pun bingung. Oh bener kah? Lantas buat apa jalan kaisar ini? Tanya dari Kingshu. Ya orang tua itu pun menjawab kalau ini semua dipersiapkan untuk sebuah pertarungan. Yang membuat Kingshu dia berujur. Oh pertarungan? Pertarungan apa senior? Tanya dari Kingshu. Apakah sebuah pertarungan dengan para tentakel itu? Ucap dari Kingshu yang membuat orang tua ini dia pun shock. Ketika Kingshu dia mengucapkan soal tentakel. Yang membuat orang tua ini dia berujur. Hei apakah kau telah bertemu dengan kaisar agung? Ucap dari orang tua itu. Yang membuat Kingshu dia pun bingung. Hah? Ya aku bertemu dengannya. Dan aku juga melihat tentakel itu. Ucap dari Kingshu yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau Kingshu sungguh tidak normal. Hei bagaimana bisa kau melihatnya? Ucap dari orang tua ini itu. Dimana orang tua ini dia pun juga bertanya tentang apa yang diucapkan oleh kaisar agung kepada Kingshu. Ya disini Kingshu dia pun mengatakan. Kalau kaisar agung dia mengatakan. Kalau sejatinya kaisar agung harus tetap ada di dunia itu. Harus tetap ada. Karena memang dengan adanya kaisar agung. Maga dunia dapat stabil. Mendengar hal itu. Disini orang tua ini dia pun paham. Dan dia juga bertanya kepada Kingshu. Dari mana Kingshu dapat masuk lagi ke tempat ini. Karena sebelumnya Kingshu dia masuk melalui jalan kaisar yang ada di wilayah sekte Yawochi. Dan itu adalah jalan kaisar yang diturunkan oleh kaisar Yawochi. Dan itu adalah jalan kaisar yang telah terjadi sejak jutaan tahun lalu. Tapi disini. Ah, sudahlah. Lupakan saja. Ucap dari orang tua ini yang tiba-tiba saja dia pun berhenti di tengah-tengah pembicaraannya. Namun untuk Kingshu dia juga bertanya lagi kepada orang tua ini. Sebenarnya dengan siapa dia akan berselisih nantinya. Ataupun kaisar agung itu. Disini orang tua ini dia pun berhujan. Dan tidak mau mengucapkan itu juga kepada Kingshu. Karena sejatinya nak. Untuk saat ini kau belum dapat memenuhi syarat itu. Ucap dari orang tua itu. Ah, baiklah. Kalau begitu aku ingin bertanya tentang hal yang lain. Tanya dari Kingshu. Disini Kingshu dia pun mengatakan. Apakah setiap jalan kaisar yang ada. Itu penuh dengan sebuah tempat-tempat yang rusak seperti ini. Dan juga sepi. Tanya dari Kingshu. Ya, hal itu pun dibentarkan juga oleh orang tua ini. Karena sejatinya jalan kaisar itu sungguh sangat sepi. Dan juga rusak. Dan aku juga ingin tahu. Hah, bagaimana kau bisa masuk kali ini? Tanya dari orang tua ini. Yang membuat Kingshu dia berhujan. Kalau saat ini dia memasuki jalan kaisar. Melalui sebuah tempat. Yang disebut sebagai Gua Neraka Lantai 18. Bahkan saat ini Kingshu dia juga mengatakan. Kalau sejatinya dia dapat juga merasakan energi. Yang berasal dari dunia batas bawah. Dan itu jelas mengejutkan bagi orang tua ini. Apa? Dunia batas bawah? Kok dapat merasakannya kah? Orang tua ini pun bingung dengan apa. Setiap yang diucapkan oleh Kingshu. Dan ini adalah sebuah kejanggalan. Yang tidak pernah masuk akal bagi orang tua itu. Dan untuk Kingshu. Dia pun mengatakan. Kalau dia dapat merasakan dunia batas bawah. Karena dia dapat memiliki sebuah lokasi penanda. Yang ada di bawah sana. Nah, dan itu adalah sebuah hal yang cukup aneh bagi orang tua itu. Dan ketika Kingshu dia pun menunjukkan penanda yang dia dapatkan. Membuat orang tua ini dia pun membenarkannya. Kalau ternyata benda inilah yang akan menunjuk. Ataupun menuntun Kingshu menuju dunia batas bawah. Dan itu membuatnya pun bingung. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan siapa bocah tenggel ini. Dan untuk Kingshu dia berujuk. Senyor. Aku akan memperkenalkan diriku. Nah, perkenalkan. Nama ku adalah Kingshu. Dan aku adalah putra dewa 18. Dan aku berasal dari sekte Yehua. Ujiat dari Kingshu. Tapi orang tua itu tiba-tiba saja. Dia langsung mengangkat langannya. Dan dia langsung meletakkan lengkannya di atas kepala Kingshu. Dan itu membuat tubuh Kingshu tidak dapat bergerak. Dan itu membuat dia pun bingung. Tentang apa yang coba dilakukan oleh orang tua itu. Namun untuk orang tua ini. Dia pun berujuk. Ah, Kaisar Daoki. Keberuntungan. Ah, nah. Tubuhmu sebenarnya mengandung begitu banyak energi ilahi. Tidak heran pengalaman dan juga kesempatanmu sungguh sangat berbeda. Dibandingkan dengan orang biasa. Dan itulah. Mungkin saja itulah sebabnya. Kenapa kau mendapatkan lokasi pendanda dari dunia batas bawah. Namun di sini. Orang tua ini dia pun juga mengatakan kepada Kingshu kau dulu. Ada sebuah pertempuran besar di tempat ini. Maka dari itulah. Jalan menuju dunia batas bawah sempat terputus di tempat ini. Dimana orang tua ini dia juga mengatakan. Kalau pertempuran itu adalah sebuah pertempuran. Sengit yang ada di jalan Kaisar Agung. Untuk dapat memperebutkan dunia batas bawah. Namun setelah pertempuran itu. Dunia batas bawah tiba-tiba saja menghilang. Dan itu telah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Bahkan mungkin jutaan tahun lalu. Ataupun mungkin. Hah. Itu hanyalah sebuah legenda. Ucap dari orang tua ini. Dimana orang tua ini. Dia meminta kepada Kingshu untuk tidak lagi membicarakan ini semua. Dan dia juga meminta kepada Kingshu untuk pergi. Karena waktunya udah habis. Ucap dari orang tua itu yang membuat Kingshu dia berujur. Baiklah senior aku mengerti. Namun sebelum pergi disini Kingshu dia juga bertanya kepada orang tua ini. Sebenarnya siapa orang tua ini? Tapi disini pak tua ini tidak mau menjawab pertanyaan itu. Dan dia juga bingung kenapa Kingshu juga gak pergi-pergi. Tapi disini Kingshu dia pun meminta kepada orang tua ini. Untuk memberikan hadiah. Karena sebelumnya orang tua ini berjanji. Akan memberikan pancingnya kepada Kingshu. Hei. Enggak. Orang tua ini pun gak mau memberikan hadiahnya. Ataupun mainannya ini kepada Kingshu. Dan itu membuat Kingshu dia pun sedikit. Terus memprovokasi orang tua itu. Yang membuat orang tua itu kesal. Yang pada akhirnya orang tua itu pun memberikan hadiah. Kepada Kingshu yang merupakan seekor naga kecil. Nah ambillah. Ini adalah naga. Ucap dari orang tua itu. Mendapatkan seekor naga. Membuat Kingshu dia pun bertanya. Apakah ini adalah sebuah true dragon? Ah seekor true dragon? Hah. Dan hal itu memang dibenarkan juga oleh orang tua ini. Kalau ini adalah seekor true dragon. Tapi true dragon di luar sana tidak pernah ada lagi. Seiring hilangnya dengan kaisar agung. Tapi tidak. Dengan tempat ini masih ada beberapa ekor. Tapi ini adalah seekor naga muda. Dan kau rawatlah baik-baik. Ucap dari orang tua itu. Yang membuat Kingshu tentunya. Dia pun mengucapkan terima kasihnya. Kepada orang tua itu. Yang telah memberikannya hadiah yang sangat luar biasa. Ah baiklah senior. Terima kasih atas hadiahnya. Dan aku pamit dulu. Ucap dari Kingshu. Dan setelahnya Kingshu dia pun mencoba untuk pergi dari tempat ini. Setelah dia dapat hadiah yang sangat luar biasa. Seperti ini. Wow true dragon telah lama menghilang. Dan mungkin saja aku satu-satunya yang memiliki seekor naga asli di dunia ini. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi huuuh hanya saja. Butuh berapa lama bagi naga kecil ini untuk dapat tumbuh seperti naga dewasa. Wow edan edan. Tapi ya sudahlah. Sepertinya aku dan kau memang akan saling berhubungan satu sama lain. Dan di kehidupanku yang sebelumnya. Aku ingin sekali dapat memiliki hewan peliharaan. Tetapi selalu saja tertunda dengan berbagai macam alasan. Dan sekarang. Wah tidak disangka aku dapat memiliki seekor naga. Hadiah hewan. Dan ternyata adalah naga. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ucap dari Kingshu. Namun ketika Kingshu diam terus mengikuti jalan ini. Pada akhirnya dia pun menemukan sebuah buntu. Jalan buntu. Yang memang tidak ada lagi jalan di depannya. Yang membuat dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa jalan ini buntu. Tapi disini Kingshu dia pun melihat sebuah lingkaran aneh. Tepat di depan mukanya. Dan lingkaran itu pun langsung turun ke bawah. Dan itu membuatnya berpikir. Hei. Pendanda lokasi ku menuju ke arah bawah. Apa yang terjadi? Ucap dari Kingshu. Makin tertulah. Sepertinya Kingshu dia akan turun ke bawah sana. Dan apa yang ada di bawah sana. Nanti dibahas di part selanjutnya aja. Karena apa? Karena gue udah gak mood lagi. Sekarang-sekaran apa? Nih denger. Nah tetangga gue lagi bangun rumah di sebelah. Jadi tak tok tak tok balik. Bener-bener gue enek. Pengen gue tempeling tuh tukangnya. Bagilah. Padahal baru pagi-pagi nih cuy. Gue lagi libur ini. Kebetulan lagi libur. Pengen take voice. Bikin banyak. Gangguin. Aduh. Emosi saya. Emosi. Jadi udah. Kita selesaikan aja part kali ini. Mungkin sekitar 5 atau mungkin 10 menit terakhir. Banyak noise. Banyak tak tok tak tok. Ya karena itulah. Mau gak mau cuy. Kalau malam hujan. Gak bisa. Jadi yaudah. Terpaksa. Apainnya pagi. Karena mumpung lagi libur. Eh. Begitu juga. Udah lah. Begitu aja cerita untuk hari ini. Udah sampai jumpa di part selanjutnya. Besok lagi. Gak usahin. Bye.